Kalau dia lebih begini kalau duduknya Itu mirip dah, kalau lihat duduknya Abizar itu mirip Mirip banget, cara dia duduk, cara dia jalan itu mirip Duplikasi banget dah sama Abizar Tapi pas ketika dia disolatin di isiklah Si baru enggak loh mbak, demi Allah Si baru enggak, ini kalimat dia gitu Ternyata ini kalimatnya ini Yang bakal terjadi, yang akan datang gitu Saya satu kali bertemu dengan beliau Siapa tetap terima kasih ya Jadi saya bertemu dengan beliau dalam mimpi saya ya Wallahu alam shawab, cuma Allah ada yang tahu ta'wilnya Jadi saya melihat beliau itu naik ontak Dengan jubah putih bersorban hijau Dan saya yang nuntunnya kontak itu Belaknya beliau itu punya target ke depan Anak-anaknya itu jadi lebih cinta kepada ibadah Hatta, meskipun sebadung-badungnya Jafri Al-Bukhari Tetap kembali kepada kebaikan Meski kepergian almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari sudah hampir menginjak 10 tahun Sosok Ustadz Gaul itu nyatanya hingga kini masih terus dirindukan oleh para keluarga hingga jamaahnya Untuk mengobati kerinduan tersebut Adik kandung almarhum Ustadz Deki dan juga sahabat karib almarhum Ustadz Andi Akhirnya mengajak tim CumiCumi.com untuk napak tilas ke rumah masa kecil almarhum UJ Tidak hanya memperlihatkan bagian rumah yang menjadi tempat favorit almarhum Ustadz Andi pun turut membagikan kisah almarhum yang penuh dengan dinamika luar biasa Sebelum akhirnya mendapat hidayah untuk bertelbat Lantas seperti apa penampakan kamar pribadi milik almarhum UJ dan Umi Pipik saat ini Dan seperti apa pula kisah menarik tentang sosok UJ yang dibagikan oleh orang terdekatnya itu Saksikan selengkapnya hanya di CumiCamp In Depth berikut ini Hai Cumi Lovers Bersama CumiCamp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Sosok Ustadz Jeffrey Al-Bukhori atau yang lebih dikenal dengan panggilan UJ Hingga kini masih terus melekat diingatan Ia meskipun telah meninggal dunia sejak 10 tahun silam Sosok UJ nyatanya tetap meninggalkan sejuta kenangan Baik di hati keluarga maupun penggemarnya Seperti diketahui, suami Umi Pipik Dian Irawati itu meninggal dunia pada 26 April 2013 lalu Saat diusianya 40 tahun Beliau wafat lantaran mengalami kecelakaan sepeda motor di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan Kepergiannya yang begitu mendadak sontak meninggalkan luka bagi orang-orang yang mencintainya Untuk mengobati kerinduan tersebut dan bertepatan dengan momen haul kelahiran UJ pada 12 April lalu Ustadz Deki adikandung Almarhum UJ dan juga Ustadz Andi sahabat Almarhum UJ secara eksklusif menunjukkan rumah masa kecil Almarhum Rumah tersebut pun rupanya sempat ditinggali oleh Almarhum UJ dan Umi Pipik di awal pernikahan mereka Lantas seperti apa penampakan kamar pribadi Almarhum UJ saat ini Nah kalau kamar kan di atas sini, kamar Almarhum nih, jadi pas naik tangga ada sebelah kanan Kamar itu sudah berubah ini Nah dulu di sini ada, iya Nah kita di sini nih, dulu dapur ini kan kamar nih Nah sebelah sini ini nih, apa namanya sebelah sini Jadi kalau sebuah itu udah, ini kan pintu nih, pintu sini nih Bangun bangun, ya Allah Udah serem dah itu mah Nggak bangun juga di sebor Udah, pasti basah Kita ke masjid Setelah sholat, kelar, kasih duit tuh Lalu ngasih uduk Iya sama api, Masya Allah Setiap orang pasti punya memori deh Dengan UJ Ya mungkin Nggak sehebat yang saya pernah rasain gitu Maaf nih, ketika makan Makan nggak bisa makan gitu Karena kan ketika beliau Beliau sakit gitu ya, katakanlah sakit ya Kita kan nggak punya apa-apa Dari mana kita punya duit Shooting kagak Ngartis kagak Iya kan, akhirnya Ya udah, kita hidup Seada-ada nya aja Gitu kan Nggak harus neko-neko gitu kan Nah saya mengalami seperti itu Dengan UJ gitu Ya pernah makan ini, Pak Jujur saya ngomong sebelum beliau menikah ya Pernah makan sesuatunya paling murah Berdua makannya Terima sangat sulit ya Di zaman sekarang gitu kan Sosok yang peduli kepada anak-anaknya tentang ibadah Keras dalam mengajar Tapi pada akhirnya Ujung-ujungnya dinikmati ketika dia sudah dewasa Nah ketika hal itu berlaku pada zaman sekarang ini Insya Allah sih Jadi hal-hal yang dilihatnya ekstrim seperti kayak begitu Dianggap ekstrim sekarang ini Orang tua galak gitu kannya ekstrim Iya Padahal Insya Allah ya Insya Allah gitu Galaknya beliau itu Punya target Kedepan Anak-anaknya itu Jadi lebih cinta kepada ibadah Hatta Meskipun Sebadung-badungnya Jafri Al-Bahari Tetap kembali kepada kebaikan Beranjak dari isi rumah Sahabat Karib Al-Marhum UJ Juga turut menunjukkan sebuah tempat Yang kala itu menjadi base camp Alias tempat nongkrong mereka Bersamaan dengan hal tersebut Ustadz Andi secara belak-belakan Menceritakan perjalanan hidup Sosok Al-Marhum UJ Yang penuh pergulatan Dan tikungan tajam Iya sebelum melakukan Taubat Nasuhah Al-Marhum UJ Diketahui memiliki Pergaulan yang kurang baik Bahkan Al-Marhum pernah mengenal narkoba Namun Tak dapat tipung kiri Usai Al-Marhum UJ Mendapat hidayah Ia dikenal sebagai Sosok pendakwah yang luar biasa Bahkan Meskipun kini Sosoknya telah tiada Al-Marhum UJ Masih terus dirindukan Oleh para jamaahnya Lantas Seperti apa Pergaulan Al-Marhum UJ Ketika masih hidup Benarkah Sosok Al-Marhum Kini ada Di diri Abizar putranya Ini adalah Base camp kita Ketika kita masih Di jaman Jahili ya Tempat kita nongkrong Tempat kita Berhura-hura lah Iya Tangkanya pun Nggak Nggak berubah Terus kita juga Di sini juga Kita sering nongkrong di sini Iya kan Tapi yang lebih banyak Kita ada di atas Tempat kita Ngobrol Nongkrong Terus Melakukan sesuatu yang Yang buruk lah Ini lokasi Dan lokasi kita Kalau kita lagi pengen Berbuat sesuatu yang Berhalusinasi Menembus batas langit Mungkin ya Mungkin ya Ya di sini Tapi alhamdulillahnya Alhamdulillahnya Ketika ajan Kita berhenti Kita sholat mbak Serius nggak bohong Iya Ketika Allahuakbar Kita berhenti Sholat-sholat kita Sekarang pertimbangannya Malaikat gimana itu Kita nggak tahu ya Tapi emang kayak begitu Almarhum itu sosok Yang nggak pernah tinggalin sholat Yang saya Senang dari dia itu Dia kalau udah bilang A ya A Nggak ada Istilahnya A plus Satu gitu Nggak ada Jadi dia kalau udah commit A yaudah Nah itulah mungkin Kehebatan dia Dan yang paling saya suka Dari dia itu Rasa pedulinya mbak Sama Sama sahabatnya gitu Dia rela Rela nggak Maaf ya Rela nggak punya apa-apa Rela nggak makan apa-apa Rela Sampai nggak pegang duit Sekalipun Asal temannya itu bisa makan Kita pernah lagi itu Jalan satu tempat Nih Kita baru Begang duit Tapi Temannya itu Emang lagi 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 butuh banget gitu Itu tanpa Bahasa-bahasi Dikasih semua Iya Tahu bahasa-bahasnya Tahu harus mikir panjang Gua makan tapak kagal Dikasih langsung Saya mencoba Menggali Apa Menggali memori aja ya Di tempat ini Bukan berarti harus Apa Harus Menceritakan sesuatu yang buruk Tapi ini mungkin Jadi sebuah Apa sih Warning ya Buat kita semua Untuk meninggalkan Segala bentuk Keburukan Karena tempat ini Tempat yang termasangat sakral ya Buat Buat kami Tempat mengurung kami Di sini Tempat Apa Tempat Bermaksiatria Di sini Bahkan hal-hal yang Gak pernah terpikirkan Saat itu Ya kita lakukan di sini Kalau dia lebih Lebih begini Kalau duduknya Itu mirip dah Kalau lihat duduknya Abizar itu mirip Mirip banget Cara dia duduk Cara dia jalan Itu mirip Duplikasi banget dah Sama Abizar Tapi ini sekali lagi Ini bukan mengungkit Masa lalu Tapi mencoba Mencoba memberikan Masukan Barangkali ini Ada nilai positifnya Buat teman-teman Yang masih suka Suka kayak begitu Ya udah Lupakan Tinggalkan Kembali kepada Allah Hanya Terlepas dari Napak tilas tersebut Ustadz Andi Dan Ustadz Deki Juga membagikan Kenangan Saat Almarhum Uje Disolatkan Di Masjid Istiqlal Menurut Pengakuan Ustadz Andi Dirinya Bak merasakan Sebuah firasat Jauh sebelum Almarhum Uje Meninggal dunia Tak hanya itu, firasat lain pun turut ia rasakan dalam mimpi Meski tak mengetahui makna sepenuhnya, ia menilai jika itu semua firasat yang diberikan oleh Allah SWT Lantas, seperti apa firasat yang dialami oleh Ustadz Andi selaku sahabat Karib Almarhum Ujjah kala itu? Dan seperti apa pula kerinduan yang ia rasakan saat ini terhadap sosok Almarhum? Kalau kita di istiklal itu kan, jangan karena kita ada sesuatu ya Yang kita, saya gak berani pulang, dia pergi gak berani pulang gitu kan Sesuatu lah di rumah lah, saya gak mesti cain apa gitu ya Akhirnya saya di istiklal gitu kan sekian bulan lah Tapi ada satu hal nih mbak, ini sebetulnya saya gak mau ungkapin ya Tapi karena ini buat kebaikan aja lah Jadi waktu pas kita ada di istiklal, kebetulan pas depan uduh ya, kita pengen sholat duhur lagi itu Dia bilang Ya Allah, ya Allah Itu jauh ya, jauh sebelum 2010 ya Jauh ya Jaraknya masih 2000an itu, 2001-2002 lah Dia bilang begini, nanti gua bakalan disini nih Itu kalimatnya bang Iya Saya juga gak tau itu maksudnya apa itu Karena itu saya gak ngengah ya Karena kita lagi wudhu, kita sholat duhur Itu bahasanya kayak begitu Eh cila Dia kan begitu kalau manggil ya Kalau gak salah gitu aja kan Apaan lu Jeb Nanti gua bakalan disini nih Apain lu Lu kayak bener aja lu Selama gitu kan Itu kan Jauh jaraknya ya Jaraknya jauh kan Tapi pas Ketika dia disolatin di istiklal Si baru ngeluh lu mbak Demi Allah Si baru ngeluh, ini kalimat dia gitu kan Ternyata ini kalimatnya ini Yang bakal terjadi Yang akan datang gitu kan Kalau mimpi Saya satu kali bertemu dengan beliau Siapa tentu ditemukan ente ya Jadi saya Bertemu dengan beliau dalam mimpi saya ya Wallahu'alam bisawab Cuman Allah ada yang tau ta'wil nih ya Jadi saya melihat beliau itu Naik ontak Dengan jubah putih Bersorban hijau Dan saya yang Yang nuntunnya Ontak itu Saya tanya Jeb Ini kita mau kemana Udah jalan aja Sampai ketemu cahaya Lu ninggalin gua Tinggalin gua udah Saya jalan Dalam mimpi saya Dan bener mbak Itu kayak ada gerbang cahaya Saya pengen masuk Dia bilang Lu belum Nggak boleh masuk Gua yang masuk Dia masuk Saya Terita sama beliau Sama Umi Saya ceritain semua Saya juga nggak tau maknanya apa Karena saya bukan adik ta'wil ya Yang jelas Saya yakin Saya yakin-yakinnya Ini Sebuah Apa namanya Keridun Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin Allah ridho Dengan apa yang Uji Berikan selama ini Yang bener-bener ini adalah Sesuatu yang baik Buat beliau Itu aja Terima kasih Kita masih bisa mengenang Ustaz Jawa Al-Bukhari Meskipun dalam sebuah Gilasan Sebuah Memorandum Memoriam Tentang Hadir seorang Uji Tapi Insya Allah Ini tidak Tidak membuat kita Merasa Kehilangan Dengan sosok beliau Kenapa Karena sampai saat ini pun Kita rindu Dengan sosok beliau Mudah-mudahan Dengan tayangan ini Pemirsa semua Dapat terlalu batirin dunia Selesai sudah Cumi Lovers Bersama Cumi Camp In Depth Kabar lengkap Mendalam dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube Cumi 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 Dari narasumber terpercaya Dari narasumber terpercaya